Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita Semuanya dalam Kadaan yang sehat Dan kita bisa Kuliah melalui Media Zoom Oke saya Share ya untuk materi kuliah Pendali motor ini Jadi materi Kuliah ini Jadi materi kuliah ini Saya sampaikan Berdasarkan Materi kuliah Yang Disusun oleh Guru saya Maha guru saya Profesor Nick Rumsi Nick Idris ya PhD Senior member IEEE Ya beliau memang Sangat kompeten Di bidang Kendali motor ini Juga Termasuk di bidang Polatronik Jadi Saya Sangat Berhutang banyak ya Kepada beliau Dalam Pendidikan yang Dulu saya Dalam Bimbingan beliau ya Jadi mudah-mudahan Dengan Materi yang Disusun beliau ini Kita bisa Belajar dan Mohon maaf Ini saya akan berubah ya Untuk Menyampaikan Ya mudah-mudahan Ya bisa Mendekati ya Apa yang Beliau harapkan Ya Jadi Dalam kontek ini Ya saya Menyampaikan Bahwa Untuk kuliah Kendali motor ini Ya Atau materinya Elektrik Di tempat lain Mungkin Menerjemahkannya Penggerak Elektrik Ya Artinya penggerak Untuk kendali Motor Elektrik Nah Jadi Disini Dituliskan Ya Bahwa Drive Ya Elektrik Drive Adalah Sebuah sistem Ya Sebuah sistem Bahwa Digunakan Ya To perform Some specific Task Jadi yang Ya Untuk Perform Ya Tugas khusus Ya Beberapa Tugas khusus Nah Jadi Termasuk Di antaranya Adalah Memindahkan Objek Misalnya gitu ya Termasuk adalah Memindahkan Load Ya Ataupun Objek Nah Kemudian Ya Sumber dari Dari motion Ya Sumber dari Gerak Itu adalah Datang dari Ya Premover Ya Jadi Penggerak Mula Gitu Kalau di Misalnya Terjemahkannya Ya Dalam bahasa Inggrisnya Prime Woper Nah Kemudian Ya Drive Ini Ya Drive Ya Itu Adalah Employ Jadi Istilahnya Mempekerjakan Menggunakan Ya Jadi untuk Drive ini Menggunakan Elektrik Elektrik Motor Ya Sebagai Jadi Motor Elektriknya Ini Digunakan Sebagai Premover Sehingga Dikenalah Istilah Electrical Drive Jadi Dalam Kontek ini Ya Jadi Drive Yang Mempekerjakan Yang Mempergunakan Ya Jadi Penggerak Yang Menggunakan Motor Listrik Ya Sebagai Penggerak Awal Sebagai Promever Itu Dikenal Sebagai Electrical Drive Seperti Itu Nah Sebagai Pengantar Yang penting Bahwa Ya Kira-kira 50% Ya 50% Dari Energi Elektrik Itu Digunakan Untuk Drive Nah Itu Dapat Ya Jadi Ibaratnya Dalam Kontek ini Dapat Digunakan Artinya Motor Itu Digunakan Untuk Kecepatan Tetap Ya Ataupun Kecepatan Variable Nah Artinya Terdiri dari Itu Jadi Electric Drive Itu Ada Yang Memang Adalah Kecepatannya Tetap Ya Seperti Pompah Itu Tetap Itu Gak Diatur Gak Diatur Ya Nah Tapi Kalau Seperti Digunakan Di AC Begitu Ya Gunakan Di Kulkas Sebenarnya Itu Variable Speed Jadi 75% Itu Penggunanya Adalah Untuk Contra Speed Nah Sementara Yang 25% Itu Adalah Untuk Variable Speed Jadi Jadi Kuliah Ini Akan Membahas Terkait Dengan Variable Speed Drive Jadi Kendali Kecepatan Yang Variable Jadi Kontek Ini Untuk Kuliah Kita Itu Akan Fokus Pada Pengendalian Kecepatan Variable Motor Yang Sifatnya Bersiap Diatur Tidak Fokus Kepada Pengendalian Motor Yang Sifatnya V Ya Nah Lantas Apa Keuntungan Dari Electrical Drive Jadi Beberapa Keuntungan Dari Penggerak Elektrik Ya Electric Drive Itu Adalah Clean Kuit Dan Juga Efisien Jadi Bersih Ya Dan Juga Kuit Sekaligus Juga Efisien Kemudian Berikutnya Adalah Dapat Beradaptasi Kepada Variasi Kondisi Operasi Nah Kemudian Selanjutnya Adalah Bahwa Keuntungan Yang ketiga Adalah Sumber Dari Energi Dapat Dapat Dikirim Dengan Mudah Sumber Dari Energi Dapat Dikirim Dengan Mudah Misalnya Melalui Kabel Kemudian Yang Keuntungan Yang berikutnya Yang keempat Adalah Flexible Mudah Untuk Mengendalikannya Dan Juga Compact Compact Keuntungan Yang kelima Bahwa Dengan Menggunakan Electrical Trap Maka Akan Tersedia Ring Rating Power Yang lebar Artinya Ring Untuk Apa namanya Rentang Dayanya Itu Bisa Diperluas Kemudian Selanjutnya Bahwa Torsi Rated Yang Tersedia Secara Instant Dari Standstill Artinya Tidak Tidak Perlu Memerlukan Bumming Up Nah Kemudian Kalau kita Coba Amati Dari Gambar 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 Ini Misalnya Yang Sebelah Kiri Ini Jadi Ini Ada Electric Drap Yang Digunakan Secara Langsung Yang Dipakai Untuk Transportasi Yang Dipakai Di Rumah Tangga Yang Dipakai Di Komersial Dan Dipakai Di Industri Itu Pergerakannya Seperti Ini Kalau Misalnya Ini Menggunakan Yang Digunakan Di US Pada Tentang Tahun 1950 Sampai 2018 Penggunaannya Seperti ini Jadi Ini Dari Tahun Ketahun Ini Naik Terus Di Industri Juga Naik Di Komersial Juga Naik Di Residencial Juga Naik Di Transportasi Yang Kuning Juga Naik Di Penggunaan Langsung Juga Naik Jadi Ini Yang Sebelah Kanan Ini Mungkin Lebih Detail Jadi Ini Kalau Konsumsi Elektrik Di Perusahaan Di Pabrik Ini Dalam Kotek Ini Adalah Pada Tahun 2014 Di Ambirika Penggunanya Seperti ini Bahwa Konsumsi Konsumsi Listrik Itu 48,2% Itu Digunakan Untuk Mesin Track Kemudian Ini Kalau Kita Lihat Di Gambar Yang Ini Ini Di Sektor Rumah Tangga Penggunaan Konsumsi Elektrik Komposisinya Seperti Ini Jadi Yang Besar Di Antaranya Adalah Untuk Pemanas Kemudian Untuk Peningin Juga Untuk Water Hating Untuk Lampu Pencayaan Cuma Segini Ini Ini Penggunaan Yang Lainnya Ini Merujuk Di Amerika Kemudian Kalau Di Sektor Komersial Kalau Di Tahun 2018 Ini Seperti 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 Jadi Untuk Komputer Dan Perangkat Kantor Itu Yang Paling Banyak Kemudian Untuk Defigrator Ini 13,9% Untuk Peningin Ruangan Ini Sekian Dan Seterusnya Artinya Ini Hal Yang Sangat Penting Bahwa Penggunaan Elektrik Itu Ternyata Banyak Dipakai Untuk Mesin Trade Sampai 48% Artinya Hampir 50% Penggunaan Elektrik Di dunia Ini Kalau Merujuk Ini Adalah Amerika Sebagai Ukurnya Itu 50% Penggunaan Elektrik Itu Adalah Dari Elektrik Drap Nah Ini Contoh Untuk Penggunaan VSD Variable Speed Drap Jadi Beratih Kendali Motor Yang Dapat Diubah Kecepatannya Variable Speed Drap Jadi Ini Yang Sebelah Kiri Adalah Yang Kecepatan Ghost Yang Kanan Adalah Yang Penggerak Kecepatan Yang Dapat Kita Atur Kita Adjust Jadi Contohnya Ini Kalau Ada Sumber Listrik Kemudian Motor Yang Digunakan Untuk Sebagai Pompa Nah Ini Kecepatannya Tetap Tidak Perlu Diatur Nah Sehingga Gambarannya Ini Adalah Ini Kalau Ada Daya Masuk Sini Daya Keluar Ini Otomatis Ada Bugi-rugi Di Di Perpipaannya Nah Tapi Kalau Ini Menggunakan Ya Pompanya Digunakan Untuk Artinya Motornya Bisa Diatur Ya Maka Ya Harapannya Nanti Bisa Lebih Apa namanya Lebih Efisien Jadi Power Masuk Power Keluarnya Dan Losisnya Ini Harapannya Bisa Berkurang Ini Keuntungan Ketika Motornya Ini Nanti Ada Power Electronic Controlnya Jadi Ini Dari listrik Sumber Dayanya Kemudian Nanti Ada Power Electronic Controller Baru Ke Motornya Sehingga Antara Kebutuhan Ini Bagaimana Pompanya Itu Seberapa Kencang Kalau semakin Kencang Semakin Airnya Makin Banyak Yang Dikeluarkan Itu Diatur Sehingga Sesuai Kebutuhan Sehingga Rugi-ruginya Untuk Apa namanya Konsumsi Elektriknya Bisa Berkurang Atau Dalam Bahasa Umumnya Dikatakan Power Loss Dibandingkan Yang kiri Yang sini Sebagai Gambaran Visualnya Itu Akan Berkurang Kemudian Ini Terkait Dengan Penggerak Elektrik Yang Konvensional Artinya Ini Kendali Kecepatan Motor Yang Yang Dibuat Variable Tetapi Jadi Dapat Diatur Kecepatannya Tapi Tidak Menggunakan Power Elektronik Jadi Ini Misalkan Sistemnya Seperti Ini Jadi Disini Ada Catu Daya Tiga Fas Kemudian Ini Mencatu Motor Kemudian Ini Di Apa Namanya Jadi Ini Motornya Ini Berputar Motornya Berputar Dibakai Untuk Menggerakkan Generator Dan Kemudian Disini Nanti Diatur Bisa Mengatur Variable Jadi Tanpa Menggunakan Power Elektronik Jadi Hanya Diatur Variable Resisten Sehingga Nanti Yang digunakan Untuk Memutar Bebannya Ini Itu Adalah Ada Motor Lagi Sehingga Otomatis Ada Banyak Rugi-Rugi Karena Dari Sumber Energi Dipakai Untuk Menggerakkan Motor Motornya Disub Porosnya Dibungkan Dengan Sebuah Generator Generator Ini Mengeluarkan Listrik Listriknya Dibuat Variable Yang Untuk Mencatu Motor DC Sementara Motor DC Ini Yang Baru Kemudian Porosnya Dibungkan Ke Bebannya Ini Yang Konvensional Sehingga Dalam Kotek Ini Sistemnya Menjadi Besar Tidak Efisien Dan Juga Tidak Flexible Nah Yang Diusung Di Dalam Modern Electric Trap Itu Adalah Yang Menggunakan Power Electronic Converter Yang Kita Tuliskan Sebagai PEC Jadi Power Electronic Converter Nah Sehingga Konteknya Seperti Ini Jadi Ini Misalnya Daya Masukan Kemudian Disini Nanti Ada Power Electronic Converter Baru Keluaran Dari Power Electronic Converter Ini Yang Digunakan Untuk Mencantum Misalnya Dalam Kontek Ini Adalah Motor Induksi Tiga Fase Sehingga Kecepatan Motor Tiga Fase Ini Dikendalikan Oleh Melalui Power Electronic Ini Makanya Dalam Kuliah Elektronika Daya Dan Kendali Motor Itu Harusnya Kita Belajar Dulu Power Electronic Kita Belajar Dulu Elektronika Kendali Baru Selanjutnya Belajar Kendali Motor Idealnya Seperti Itu Tentunya Di sini Untuk Mencatuhnya Dalam Kontek Ini Adalah Bisa DC Bisa AC Tergantung Keterdian Sumber Sumber Energinya Sehingga Di sini Nanti Otomatis Apakah Cukup Langsung Diatur Variable Untuk Langsung Menjadi AC Kalau Sumber DC Maka Otomatis Di sini Ada Inventernya Sehingga Akhirnya Menjadi AC Tiga Fas Seperti Ini Jadi Nanti Pol Entropinya Ini Ada Kontrol Yang Mengatur Sehingga Di sini Ada Referent Ini Setting Tergantung Kita Ingin Mengatur Apa Kalau Ingin Mengatur Speed 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 Yang Di Input Sehingga Kontrolnya Menerima Perintah Speed Harus Berapa Kemudian Kontrol Ini Akan Mentrap Pol Eteronik Sehingga Akhirnya Motor Ini Akan Pada Kecepatan Yang Diharapkan Begitu Pula Kalau Inputnya Adalah Torsi Ini Akan Diharapkan Menghasilkan Torsi Sesuai Yang Diberintahkan Melalui Kontrol Dan Pol Eteronik Kemudian Kalau Mang Ini Untuk Mengatur Posisi Serpo Posisi Misalnya Serpo Motor Otomatis Perintahnya Adalah Posisi Sehingga Posisi Berapa Ngikut Tentunya Dalam Konteks Pol Eteronik Ini Nanti Ada Feedback 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 Akan Diambil Dari Keluaran Pol Eteronik Ini Seringnya Nanti Sebut SA SB SC Nah Ini ada Feedback Artinya Ini Konsep Yang Modern Nanti Akan Merujuk Kepada Sensorless Sehingga Feedback Untuk Tegangan Arus Kecepatan Itu akan Disensing Secara Tidak Langsung Secara Sensorless Tanpa Sensor Karena Emang Dalam Konteks Ini Bukan Sensor Tegangan Secara Langsung Bukan Sensor Arus Secara Langsung Bukan Sensor Kecepatan Secara Real Tetapi Dengan Mengestimasi Berdasarkan Berdasarkan Apa Namanya Kondisi Arus Arus Berapa State Nanti Untuk SISP SISP Berapa Sehingga Emang Untuk Modern Electric Trap Jadi Untuk Pengendalian Motor Modern Ini Itu Akhirnya Memang Interdisipiner Artinya Ini Juga Mencakup Beberapa Area Dan Otomatis Karena Apa Namanya Beberapa Aplikasinya Ya Otomatis Ini Akan Meng-cover Wilayah Yang Luas Tapi Satu Yang Diharapkan Dengan Adanya Dirinya Power Electronic Ini Maka Sistem Yang Dibangun Itu Tidak Sebagaimana Yang Sebelumnya Yang Sangat Besar Sistemnya Dengan Contact Ini Karena Tidak Banyak Device S Bagaimana Yang Sebelumnya Yang Seperti Ini Ada AC Motor Ada DC Motor Ada DC Lagi Baru Keban Maka Konsep Yang Diusung Di Dalam Modern Electric Drip Ini Bagaimana Supaya Ukurannya Total Sistem Ini Adalah Kecil Bagaimana Supaya Juga Efisien Artinya Power Loss Ini Rendah Artinya Energi Yang Berasal Dari Sumber Itu Yang Dipakai Betul-betul Untuk Mencatu Motor Yang Emang Digunakan Untuk Apa Namanya Menggerakkan Atau Menggerakkan Load Ataupun Objek Itu Efisien Dayanya Dan Juga Sistemnya Harap Hanya Flexible Jadi Kalau Sebelumnya Adalah Besar Tidak Efisien Flexible Maka Dalam Konteks Modern Electric Drip Ini Harap Hanya Sistem Itu Kecil Efisien Dan Juga Flexible Nah Konfigurasi Dari Pol Atomic Conventor Itu Ya Otomatis Konfigurasi Bagaimana Ya Tergantung Pada Sumber Energi Yang Tersedia Kalau Sumbernya DC Ya Kita Sesuaikan Motor Kita Motor Apa Ya Kalau Motornya AC Ya Otomatis Kalau Motornya Yang Mau Dikendalikan Adalah Motor DC Sudah Berarti DC Bisa Langsung DC Tinggal Membuat Variable Untuk Mengatur Kecempatannya Juga Otomatis Bergantung Bagaimana Kita Membangun Pol Electronic Konputernya Itu Bergantung Kepada Punjuk Kerja Drap Jadi Mau Diaplikasi Dimana Kebutuhannya Seperti Apa Breaking Respon Rating Jadi Semuanya Bergantung Kepada Kebutuhannya Jadi Ini Contoh Aplikasi Jadi Contoh Aplikasi Dari Power Gator Negometer Untuk Aplikasi Kinerja Tinggi Dalam Kontek Ini Sumber Gigafas Ini Ini Dibuat Rectifier Penye Arah Konversi Dari AC Ke DC Terus Kemudian Disini Ada Kapasitor Kemudian Nanti Ini Ada Sitem Yang Seperti Ini Dan Ini Nanti Di Inverter Lagi Baru Ini Motor Induksi Dikapasenya Sehingga Kita Ada Dengan Sistem Seperti Ini Kita Memungkinkan Untuk Mengatur Kecepatannya Disini Jadi Ini Ada DC Ke AC Lagi Jadi Kita Bisa Mengaplikasikan PWM Di Dalam Inverter Ini Sehingga Kita Bisa Ada Kesempatan Untuk Mengatur Kecepatan Mengatur Posisi Torsi Dan sebagainya Sesuai Tujuan Dari Sistem Ini Jadi Ini Jadi Tadi Ini Sudah Jadi Dalam Konteks Modern Electric Drive Ini Yang Menggunakan Converter Jadi Power Electric Converter Itu Nanti Kontrolnya Ada Bisa Diklasikan Dua Ini Jadi DC Drive Ataupun AC Drive DC Drive Juga Bisa Analog Ataupun Digital Kontrolnya Bisa Berbasis Mikro Kontrol Nah Kemudian Untuk Acid Drive Ini Nanti Akan Dibagi Dalam Dua Kategori Pengendalian Pengendalian Motor Induksi Tiga Fas Yang Pertama Akan Dikenal Dengan Skalar Kontrol Artinya Ini Pengendalian Motornya Berbasis Kepada Paper App Atau Kendali Arus Nah Ini Pun Bisa Berbasis Mikro Processor Ataupun Mikro Kontroler Kemudian Kalau Menggunakan Skalar Ini Adalah Komutasinya Rendah Kebutuhan Komutasinya Rendah Nah Ini Cocoknya Digunakan Pada Unjuk Kerja Yang Dari Wakti Kerja Rendah Sampai Tinggi Untuk Tujuan Jika Performance Yang Diharapkan Dari Motor Itu Bikin Terja Tinggi Makanya Sekarang Ini Kalau Seperti Mobil Listrik Itu Sudah Mulai Menggunakan Vector Kontrol Tidak Lagi Menggunakan Skalar Kontrol Karena Mengendaki High Performance Nah Untuk Kendali Vector Ini Kelacimanya Itu Adalah Menggunakan Digital Signal Processor DSP Ataupun Menggunakan FPGA Field Programmable Kit Tidak Tidak Lagi Menggunakan Mikro Kontrol Ataupun Mikro Prosesor Nah Dalam Kontek Pengendalian Motornya Itu Adalah Vector Kontrol Maka Memang Benar Ini Akan Memerlukan Komputasi Yang Tinggi Untuk Di Kontrol Tapi Dalam Kontek Ini Itu Apa Namanya Bisa Bikin Terja Tinggi Jadi Apa Namanya Topnya Ini Real Time Estimasi Flak Itu Juga Real Time Sehingga Karena Torsi Dan Flak Di Estimasi Secara Real Time Maka Kinerja Dari AC Drap Ini Bisa Bikin Kinerja Tinggi Dan Ini Lebih Sesuai Untuk Kendali Kendali Sistem Yang Menuntut High Performance Sebagaimana Sekarang Banyak Dipakai Untuk Mobil Istrim Elektrik Vehikel Jadi Ini Ini Jadi Ini Dalam Kontek Fitback Ini Adalah Sensor Jadi Nanti Sensor Utamanya Adalah Tegangan Harus Dan Cepatan Jadi Untuk Sensing Ini Bisa Apa Namanya Untuk Menggunakan Perangkat Hall Effect Untuk Harus Fasinya Untuk Tegangan Dising Leng Juga Bisa Menggunakan Hall Effect Kemudian Ada Juga Yang Nanti Bisa Menggunakan Sensor Torsi Ataupun Diestimasi Ini Juga Untuk Kecepatan Rotornya Bisa Menggunakan Sensor Kecepatan Mekanik Tapi Bisa Juga Yang Menggunakan Estimator Nah Ini Yang Disebut Dengan Observer Jadi Ini Kalau Menggunakan Hall Effect Nanti Akan Kita Melahirkan Observer Observer Ini Atau Estimator Ini Nanti Akan Dipakai Untuk Mengestimasi Kecepatan Rotor Ataupun Untuk Mengestimasi Torsi Nah Sekarang Untuk Iktisar Perview Dari AC Ataupun DC Drap Ini Jadi Ini Di Ekstrak Dari Bukunya Boldia Dan Nasar Itu Untuk Penggunaan Electric Drap AC Dan DC Perbandingannya Di Perkembangan Pasar Itu Dari Tahun Ke Tahun Misalnya Dari Tahun 90 95 2000 2005 Itu Terlihat Bahwa Motor DC Yang tadinya 40% Motor AC 60% Ini Makin Lama Ini Penggunaan Motor AC Makin Meningkat Tahun 2000 Juga Makin Naik Lagi Tahun 2025 Juga Makin Naik Lagi Dan Saat Ini Makin Banyak Lagi Yang Menggunakan Motor AC Baik Motor Induksi Motor PMSM Motor SRM Motor BLDC Motor DC Sendiri Makin Makin Kecil Makin Kecil Ini Diagram P Menunjukkan Tipe Produk Untuk Motor Drap Jadi Ini Untuk DC Drap Tahun 2011 Ini 3% Sementara Untuk Penggunaan Kendali AC 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 Premium Driver Ini 37% Jadi Kalau Yang Compact Drap Ini 19% Kemudian Kalau AC Drap Yang Standar Itu 41% Artinya Dikuasai AC semua AC Drap Baik Itu Yang Standar Yang Compact Ataupun Yang Premium Jadi Betul 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 Bahwa AC Drive Ini Sekarang Sudah Makin Mendominasi Jadi Ini Mengapa Kok Seperti Itu Ya Karena Motor DC Ini Memerlukan Maintenance Yang Regulir Jadi Heavy Dan Juga Mahal Kemudian Speed Nya Juga Limit Ada Batas annya Kendalinya Memang Mudah Kemudian Kendali Dikopel Dari Flak Jadi Untuk Kendali Top Dan Flak Ini Memang Dikopel Nah Sementara Untuk Yang Motor AC Itu Kelebihannya Adalah Tidak Perlu Atau Kurang Artinya Less Maintenance Artinya Hanya Memerlukan Sedikit Maintenance Kemudian Ada Like Kemudian Less Evensif Artinya Lebih Murah Tidak Tidak Terlalu Mahal Dan Juga Apa Namanya Kecepatannya Bisa Sangat Tinggi Tapi Betul Bahwa Di dalam AC Ini Kopling Antara Top Dan Flak Ini Variable Kemudian Sudut Spasial Antara Jadi Sudut Antara Rotor Dan Flak 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 Rotor Ini Angle Spasial Ada Variable Variable Sudut Spasial Antara Selanjutnya Iktisarnya Untuk AC Drive Dan DC Drive Seperti ini Jadi Dulu Sebelum Adanya Berkembang Sangat Pesat Perangkat Semiconductor Sebelum Tahun 1950 Memang Kebanyakan AC AC Motor Motor AC Itu Banyak digunakan Untuk Aplikasi Aplikasi Yang Kecepatannya Tetap Kemudian Untuk Menggunakan Aplikasi Aplikasi Yang Parable Speed Banyak Menggunakan Motor DC Ini dulu Sebelum Tahun 1950 Tapi Begitu Dunia Power Electronic Itu Berkembang Seiring Dengan Berkembang Pesatnya Pihanti Semiconductor Itu Kondisi Ini Berubah Karena Dengan Adanya Perangkat Semiconductor Ini Memungkinkan Untuk Membuat Variable Frekuensi Sos Jadi Sumber Energi Dengan Frekuensi Yang Bisa Diatur Sehingga Akhirnya Motor AC Itu Memungkinkan Untuk Digunakan Pada Aplikasi Yang Kecepatannya Bisa Diatur Jadi Ini memang Hadirnya Power Electronic Dalam Kontek Ini Adalah Perangkat Semiconductor Ini memang Mengubah Sikon Dari Kondisi Yang Ini Dengan Adanya Pol Electronic Ini Maka Aplikasi High Performance Yang tadinya Didominasi oleh Motor DC Ini Akhirnya Mulai Bergeser Mulai Bergeser Ke Motor AC Begitu Jadi Ini Kondisinya Seperti Ini Jadi Aplikasi Aplikasi Ini Dibatasi Untuk Jadi Kalau Yang Awal Awal Betul Hanya Untuk Medium Medium Kinerja Medium Saja Karena Masih Menggunakan Kendali Sekalar Jadi Emang Awal Awalnya Ini Emang Dalam Kontek Awal Awal Ini Emang Masih Didominasi Penggunaan Motor DC Ini Memang Masih Menggunakan Ini Tapi Nanti Lampet Laun Seiring Dengan Kendali Vector Itu Mulai Didominasi Dengan AC Jadi Ini Setelah Tahun 1950 Setelah Geranti Semiconductor Misalnya Geodel Di Tahun 50 Keystore Di Tahun 58 Triak Di Tahun 58 BTO Di Tahun 1980 BCT Dan Sepertinya Di Tahun 75 Kemudian Mulai Berkembang Lagi Puncaknya Apa istilahnya Bukan Puncaknya Artinya Titik Penting Milestone Penting Ini Adalah Di Tahun 75 Dengan Hadirnya Power Mospet Ini Dunia AC Drip Mulai Berkembang Dengan Sangat Dominant Apalagi Seiring Dikenalkannya IGBT Saat ini IGBT Masih Banyak Masih Menemunasi Penggunaan Di Lapangan Dan Seterusnya Jadi Setelah Tahun 80-an Ini Setelah Kendali Vector Ini Diperkenalkan Maka Motor AC Ini Digunakan Di Aplikasi Aplikasi Yang Kinerjaan Tinggi Elevator Terasi Traksi Untuk Penggunaan Serbo Itu Beralih Dari DC Menggunakan Motor AC Sehingga Akhirnya Motor AC Jauh Lebih Favorit Dibandingkan Motor DC Di Kebanyakan Aplikasi Nah Bagaimanapun Masalahnya Adalah Kendali AC Ini Lebih Komplek Dibandingkan Kendali DC Kendali DC Cukup Hanya Mengatur Tegangan Kalau Yang AC Lebih Komplek Tidak Hanya Mengatur Tegangan Kalau Mau Mengatur Tegangan Maka Juga Harus Mengatur Frekuensinya Maka Dikenal Dengan Konsep Pertamanya V Per F Artinya Ada Pengaturan Jadi Kalau Tegang Nanti Ubah App Nanti Ubah Tidak Boleh Tidak Ubah Kemudian Biaya Dari Mikrokontrol Dan Semiconductor Ini Seiring Dengan Perkembangannya Polatronik Ini Akhirnya Sama-sama Berkembang Sehingga Akhirnya Biaya Karena Banyak Yang Pakai Maka Biaya Penggunaan Mikrokontrol Semiconductor Juga Akan Makin Berkurang Sehingga Ini Diprediksi Bahwa Setelah Diprediksi 30 tahun Yang Lalu Bahwa Motor AC Ini Betul-betul Akan Men-take Oper Mengambil Alim Motor DC Tapi Bagaimana Juga Bikini Bahwa Motor DC Juga Masih Favorit Untuk Beberapa Aplikasi Khusus Misalnya Untuk Aplikasi Pada Small rating Dair Rendah Jadi Motor DC Adalah Tidak Terlalu Mahal Lain Sekarang Pinsip Kemudian Ketika Operasinya Kontinus Pada Kecampan Rendah Jadi Kalau Pada Kecampan Rendah Ini Memang Masih Menggunakan Motor DC Karena Kalau Maka Motor AC Pada Kecampan Tinggi Ini Cukup Rumit Cukup Sulit Maka Ini Salah Tantangan Untuk Pengendilan Motor AC Itu Adalah Lose Speed Kemudian Juga Ketika Torsi Konstan Pada Kecampan Tinggi Jadi Kalau Torsi Konstan Pada Kecampan Tinggi Diperlukan Itu Juga Masih Menggunakan Banyak Motor DC Jadi Dalam Bahasa Sederhananya Kalau Mengendaki Menghasilkan Torsi Yang Konstan Pada Kecampan Tinggi Saat Ini Kalau Menggunakan Motor AC Masih Sulit Makanya Akhirnya Banyak Penelitian Yang Fokus Pada Konstan Top Yang Pada High Speed Untuk Motor AC Seperti Motor Induksi Motor PMSM Motor PLDC Motor SRM Dan Lain Sebagainya Prinsip-prinsip Mekanik Ini Saya Lewati Saja Nanti Bisa Dipelajari Sendiri Teori Mekanik Memang Kalau Belajar Kendali Motor Masih Perlu Mengingat Teori-teori Ini Jadi Jadi Sebuah Sistem Pengendalian Ini Bahwa Memerlukan Aksirasi Yang Cepat Itu Harus Memiliki Kapasitas Torsi Motor Yang Besar Kemudian Momen Inersia Secara Keseluruhannya Itu Kecil Jadi Kalau Mau Aksirasi Cepat Nah Sehingga Untuk Tujuan Ini Kadang-kadang J Itu Diusurkan Dibuat Besar Buat Besar Untuk Menjaga Kecepatannya Selama Torsi Beban Yang Besar Nah Kemudian Ini Yang Sangat Penting Bahwa Kuadran Operasi Dari Apa Namanya Top Dan Speed Dari Motor Ini Jadi Untuk Drive Itu Dapat Beroperasi Di Empat Kuadran Konverter Dan Motor Harus Dioperasikan Di Empat Kuadran Kemudian Kebanyakan Motor Elektrik Berputar Dapat Jadi Kebanyakan Putarannya Rotating Dari Mesin Elektrik Ini Motor Elektrik Ini Dapat Beroperasi Pada Empat Kuadran Tapi Persoalannya Adalah Bahwa Tidak Semua Konverter Dapat Beroperasi Di Empat Kuadran Khususnya Untuk Ini Partikular Jadi Ibrace Spesialnya Khususnya Untuk Kendali Motor DC Jadi Contoh Ini Kendali Motor DC Satunya Power Converter Kemudian Ini Akhirnya Kan Bisa Harapannya Ini Bisa Diatur Untuk Empat Kuadran Jadi Di sini Adalah Kuadran Satu Sini Kuadran Dua Sini Kuadran Tiga Dan Sini Kuadran Empat Seperti Ini Jadi Kuadran Operasinya Itu Didefinisikan Dengan Speed Ini Dan Juga Dengan Top Dari Motor Jadi Kalau Yang Disini Adalah Yang Positif 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 Disini Yang Apa Namanya Torsinya Torsinya Negatif Kecepatannya Positif Nah Kalau Disini Otomatis Berarti Torsinya Juga Negatif Percepatannya Juga Negatif Kalau Yang Disini Torsinya Positif Kota Tempat Ini Cepatannya Negatif Artinya Berbalik Jadi Ini Hubungnya Dengan Rotating Arah Seperti Ini Kalau Ilterasi Dalam Bentuk Visual Kutarannya Jadi Ini Tok Toknya Jadi Dalam Kontek Ini Otomatis Kita Bergantung Mengatakan Yang Positif Itu Yang Bagaimana Dalam Kontek Ini Adalah Yang Berlawanan Jarum Jam Ini Yang Positif Jadi Toknya Positif Kecepatannya Positif Dalam Kontek Ini Toknya Yang Negatif Kecepatannya Yang Positif Yang Sini Yang Negatif Semua Searah Jarum Jam Jadi Disini Kwadran Operasi Itu Adalah Didimisikan Dengan Kecepatan Dan Tok Dari Motor Kebanyakan Rotating Dari Mesin Elektrik Ini Dapat Dioperasi Tadi Sebutkan Di Empat Kwadran Tapi Tidak Semua Konverter Dapat Beroperasi Di Empat Kwadran Jadi Ini Kwadran Satu Itu Istilahnya Dikenal Dengan Karena Kecepatannya Ini Positif Maka Disebut Kwad Motoring Artinya Bergerak Maju Motornya Jadi Kalau Motornya Maju Kita Sebut Kwad Motoring Sementara Kalau Ini Disebut Dengan Jadi Ini Apa Namanya Kecepatannya Putarannya Itu Maju Tapi Toknya Berkurang Toknya Berkurang Artinya Maju Tapi Di Breaking Jadi Karena Torsinya Dikurangi Jadi Tenaganya Berkurang Berarti Sama Dengan Dikrim Sementara Kalau Yang Ini Bergeraknya Mundur Toknya Berkurang Terjemahnya Ini Adalah Reverse Motoring Jadi Motornya Bergerak Mundur Artinya Torsinya Ini Torsinya Torsi Mundur Sementara Sini Maju Sehingga Tenaganya Tenaga Untuk Maju Ini Tenaga Untuk Mundur Jadi Karena Mundur Dan Ketepatnya Juga Memang Diharkan Mundur Ini Sebutnya Reverse Motoring Artinya Antara Powat Motoring Dengan Reverse Motoring Ini Sebetulnya Beda Arah Ibaratnya Ini Mobil Dengan Ibaratnya Maju Yang Ini Adalah Yang Mundur Selanjutnya Yang Ini Adalah Reverse Braking Jadi Sama Dengan Goten Tiga Tetapi Mundur Tapi Dirim Jadi Ini Recipe Elemen Dari Mechanical Seperti Ini Tapi Ini Saya Jelaskan Nanti Bisa Dibaca Sendiri Harap Jadi Ini Efek Jadi Kita Lihat Ini Efek Dari Gearing Jadi Motor Itu Didesain Untuk Jadi Motor Yang Didesain Untuk High Speed Itu Adalah Lebih Kecil Di Dalam Ukuran Dan Volumenya Jadi Kalau Motor Dirancang Untuk Kecuan Tinggi Maka Dia Lebih Kecil Di Ukuran Dan Volumen Sementara Kalau Aplikasinya Low Speed Ini Bisa Menggunakan Konsep Gear Konsep Gear Untuk Menggunakan Motor Speed Yang Tinggi Motor Kecepatan Tinggi Kemudian Kita Pake Mekanisme Gear Sehingga Nanti Bisa Diatur Kecepatannya Sehingga Kecepatannya Rendah Meskipun Sesungguhnya Motor Itu Motor Electric Bergerak Cepat Beputar Cepat Tetapi Nanti Objek Atau Penelut Ini Berkecepatan Rendah Karena Diturunkan Kecepatannya Jadi Konsepnya Seperti ini Ini Grafik Yang Menunjukkan Motor Seri State Torsi Motor Seri State Karakteristik Torsi Speed Torsi Untuk Kondisi Motor Karakteristik Alamianya Untuk Speed Dan Torsi Seperti ini Sehingga Kalau kita Mau menggunakan Power Converter Power Ehtronic Converter Maka Karakteristik Dari Motor Akan dapat Diubah Dengan Sesuka Hati Jadi Ini Untuk Karakteristik Motor Induksi Motor Sinkron DC Seri Itu Seperti ini Karakteristik Karakteristik Untuk Load Steady State Top Speed Seperti ini Tapi Ini Tidak Saya Bahas Jadi Ini Kalau Yang Ini Adalah Konsep Di Torsi Konstan Misalnya Tok Karena Gravitasi Jadi Misalnya Di mobil Listrik Tapi Di Kemiringan Jadi Ini Ada Tok Karena Beban Sementara Ini Tok Untuk Elektriknya Bergerak Ke sana Tapi Sebetulnya Untuk Naik Ini Otomatis Ini Ada Torsi Yang Melawan Yang Dari Beban Itu Sendiri Karena Miring Karena Nya Naik Maka Makin Besar Torsi Yang Melawan Torsi Elektriknya Torsi Dari Gravitasi Dari Beban Itu Makin Makin Tinggi Bebannya Otomatis Torsi Load Profil Profil Dari Top Dan Speed Ini Saya Tidak Bahas Kemudian Ini Terkait Dengan Mempertimbangkan Suhu Jadi Ini Memang Apa Ya Kondisi Rugi-rugi Yang Tidak Dapat Terhindarkan Ini Karena Seiring Dengan Temperatur Yang Naik Ini Hal-hal Yang Juga Belum Mendapatkan Perhatian Kemudian Motor Dapat Operasi Dalam Rentang Temperatur Maksimal Artinya Ada Maksimal Motor Itu Bisa Perukter Pada Temperatur Yang Sekian Derajat Sehingga Ini Ketika Kita Merantah Sistem Maka Kita Perlu Mempertimbangkan Aspek Itu Jadi Kita Perlu Menjaga Sistemnya Itu Pada Temperatur Yang Dijinkan Begitu Pula Apa Namanya Ini Akan Apa Ya Jadi Power Loss Ini Juga Akan Meningkat Seiring Dengan Meningkatnya Temperatur Jadi Contoh Power Loss Ini Adalah Karena Konduktor Head Loss Ini Meningkat Core Loss Loss Meningkat Friction Loss Loss Seiring Dengan Temperatur Yang Menaik Ini Juga Makin Tinggi Ini Hal-hal Yang Juga Perlu Diberhatikan Ini Penjelasan Lebih Detailnya Untuk Kita Perlu Pertimbangkan Aspek Panas Ini Bahwa Mesin Elektrik Daper Dapat Apa Namanya Overloaded Ketika Temperaturnya Ini Keluar Dari Batas Batas Limit Yang Diizinkan Ini Penjelasan Lebih Detailnya Terkait Dengan Aspek Termal Panas Itu Sehingga Ya Perlu Ada Pada Kondisi Tentu Perlu Ada Pengondisian Supaya Suhunya Pada Kondisi Yang Diizinkan Ya Otomatis Perlu Ada Peningin Dulu Kita Pernah Ikut Lomba Belistrik Di Sepang Di Malasia Di Tim Yang Tidak Mempertimbangkan Aspek Panas Padahal Pertandingan Itu Dilakukan Pada Siang Hari Yang Panas Bukan Main Hanya Tim Yang Betul Mempertimbangkan Aspek Panas Yang Akhirnya Menang Sebagai Juara Beberapa Hal yang Saya sendiri Belum Belajar Detil Tapi Ini Harap Kita Bisa Mempertimbangkan Aspek Kanas Ini Hal Yang Sangat Penting Ilustrasi Yang Ada Jadi Ini Ada Periodik Intermitter Jadi Kita Kalau Pas Panas Sekali Perlu Ditinginkan Panas Ditinginkan Seperti Itulah Jadi Akhirnya Sistem Ini Bisa Dikendalikan Beroperasi Sesuai Yang Kita Harapkan Kemudian Terkait Dengan Rating Konverter Dan Motor Untuk Tadi Dikatakan Untuk Akselasi Cepat Torsi Motor Torsinya Motor Itu Harus Lebih Besar Daripada Torsinya Beban Jadi Kalau Torsinya Motor Tidak Besar Otomatis Tidak Bisa Menggerakkan Objek Atau Loadnya Sehingga Ini Perlu Diberhitungkan Jadi Kalau Mau Menggerakkan Sesuatu Motornya Harus Berapa Dan Sepertinya Otomatis Kita Harus Melihat Jadi Kalau Kita Membangun Mobil Listrik Ya Mobil Listrik Itu Sendiri Mau Dirancang Untuk Sekarang Dengan Kondisi Yang ada Kosong Tanpa Penumpang Itu Torsinya Berapa Nanti Asumsinya Kalau Diisi Orang Delapan Atau Enam Atau Berapa Itu Jadinya Hitungan Torsinya Ketika Nanti Menanjak Daspek Semuanya Harus Diperhitungkan Ketika Membangun Sistem Maka Kompater Dan Motornya Ini Harus Pada Kondisi Menghasilkan Torsi Yang Cukup Untuk Mampu Mendorong Atau Menarik Torsi Beban Itu Torsi Tari Beban Jadi Ini Harus Dihitung Pada Kondisi Puncaknya Berapa Dan Torsi Motornya Harus Di Atas Itu Lagi Apalagi Seiring Pertumbuhan Waktu Panas Dan Sebagainya Otomatis Sederhananya Perlu Dibuat Dua Kali Lipat Daripada Kondisi Torsi Bebannya Karena Seiring Waktu Kan Kondisi Kondisi Itu Mestiri Juga Berkurang Karena Panas Yang Ini Kondisi Torsi Atrik Perkurang Ini Perlu Menjadi Perhatian Begitu Pula Jadi Ada Limit Torsi Transient Dapat Dapat Beberapa Kali Dari Torsi Rated Motornya Karena Karena Kapasiti Dari Suhu Yang Sangat Besar Jadi Dari Jadi Kapasitas Panas Yang Besar Dari Motor Torsi Jadi Intinya Bahwa Batas Torsi Transient Itu Tidak Boleh Tidak dapat Melebihi Dari Artinya Tidak Jangan Sampai Melebihi Rating Dari Device Terima Karnanya Kapasiti Thermal Ini Kecil Dari Device Herapannya Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Limit Torsi Transient Ini Melebihi Dari Batting Device Kemudian Juga Limit Torsi Continuenya Ini Juga Ditentukan Oleh Retting Motor Untuk Memprotek Motor Dari Kondisi Beban Lebih Yang Terus-terusan Juga Untuk Mekanis Proteksi Suhu Harus Digunakan Jadi Misalnya Menggunakan Relay Thermal Jadi Ini Ilustrasinya Seperti Ini Jadi Ini Ada Maksimum Speed Limit Speed Maksimumnya Ini Kita Buat Seperti Ini Jadi Ada Polimit Untuk Continue Torsinya Jadi Ini Daerah Operasinya Yang Di Warna Di Dalam Warna Merah Ini Daerah Operasi Dari Motor Di Empat Kuadran Rating Komometer Dan Motor Jadi Speed Dan Torsinya Kita Atur Sedemian Rupa Sehingga Ini Hal-hal Yang Perlu Menjadi Perhatian Dalam Rancangan Jadi Mungkin Ini Jadi Untuk Pelihah Kita Kita Cukupkan Mudah-mudahan Di Introduction Ini Bisa Memberikan Overview Dululah Bagaimana Pentingnya For Atonic Converter Untuk Electric Dread Demikian Banyak Kurangnya Mohon Dimaafkan Dan Semoga Membawa Hikmah Yang Banyak Untuk Kita Bersama Saya Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Berhati Terima kasih Bapak 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 Terima kasih.